Oke, ya Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak yang sudah ikutan. Jadi sebenarnya ini awalnya cuma mau bincang-bincang antara saya dan Pak JM gitu ya, tapi ternyata setelah dipikir-pikir barangkali banyak yang mau membahas juga tentang LPDP, apalagi tadi sudah sempat disinggung sedikit bahwa mau ada perluasan gitu ya dari LPDP yang mencakup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara spesifik. Jadi supaya ada pemanasannya mungkin saya mau tampilkan dulu gitu ya, tahun ini tuh ada apa sih yang bertambah dari LPDP. Jadi kalau secara resmi memang bukanya itu tanggal 2 Mei sehingga informasi yang ada masih sangat terbatas begitu ya Mas Tirta dan teman-teman, tetapi dari apa yang sudah di-share kita bisa sedikit melihat bocorannya. Sudah kelihatankah? Kalau di saya sudah Mas. Sudah? Ya, jadi ini berdasarkan pemaparan dari Pak Nadiem yang ada di YouTube juga kemarin bahwa selain dari program LPDP yang selama ini sudah ada, yang ada beasiswa umum, kemudian targeted group seperti PNS, dokter spesialis, pendidik atau budi ya di masa yang sebelumnya, dan juga beasiswa afirmasi, sekarang ada program-program baru yang secara spesifik menyasar sifitas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin yang akan relevan buat kita adalah yang di program B2 nih, jadi di program dosen, khususnya kalau untuk yang beasiswa degree ada beasiswa dosen S2 dan S3. Ini salah satu terobosan pertama kalinya ya kayaknya untuk dosen di LPDP ini ada khusus gitu untuk S2, jadi biasanya kan hanya S3 saja gitu. Kemudian selanjutnya yang non-degree ada yang terkait riset, kemudian magang di industri, dan magang di perguruan tinggi kelas dunia. Oke, jadi di sini karena sudah ada salah satu awardingnya Pak CM ya, Dr. Joko Mulyanto, MSC PhD, yang pasti teman-teman sudah kenal semua, beliau ini kalau tidak salah LPDP-nya tahun 2016, begitu ya Pak ya? Seleksi 2015, berangkat 2016. Oke, berarti sudah cukup lama, tetapi walaupun agak lama gitu, itu tetap ada hal yang bisa dibagi gitu ya Pak dari segi seleksinya. Nah, mungkin sebelum kita ke Pak JM sedikit kita bahas gitu ya, dari booklet yang sudah keluar nih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, sudah ada bocorannya memang, bookletnya. Sekarang namanya adalah Beasiswa Pendidikan Dosen Perguruan Tinggi Akademik tahun 2021. Jadi, di sini yang disasar ada dua, yaitu dosen yang masih S1 dan dosen yang masih S2. Kemudian ada syarat umumnya gitu ya, jadi kalau untuk yang dosen yang masih S2, sorry, dosen yang masih S1 itu harus memiliki NUPN, nomor urut pengajar nasional. Kemudian kalau yang untuk pelamar doktoral atau yang masih S2 sudah mempunyai NIDN. Jadi, kalau teman-teman yang masih belum punya nomor-nomor tersebut mungkin bisa mulai mengurus gitu ya, harapannya sih pasti sudah semua. Sayangnya kalau saya ini NUPN-nya malah belum pernah diurus nih, karena dulu waktu masuk CPNS begitu NIDN nggak bisa diurus, kemudian dari kepegawaian tidak ada arahan untuk mengurus NUP. Jadi, baru kemarin diurus, semoga lancar gitu ya. Terus, skemanya apa di sini? Jadi, kalau untuk yang magister waktunya adalah dua tahun paling lama, kemudian untuk doktoralnya paling lama adalah empat tahun. Ada juga yang joint degree sama dual degree dengan beberapa penjelasan khusus gitu ya. Kemudian di sini harus memilih satu perguruan tinggi tujuan yang ada di list. Nah, list-nya itu apa aja? Jadi, memang belum ada secara resmi list-nya, tapi sudah ada bocorannya. Bagaimana sih dari LPDP itu menentukan list-nya gitu. Coba saya scroll ke bawah. Jadi, ini dia kriteria perguruan tingginya, mungkin kita langsung masuk ke yang bawahnya aja ya, yang dosen. Kalau di sini itu tulisannya adalah untuk yang biasiswa dosen, akademik ya, tadi sesuai dengan yang ada di buklet. Untuk perguruan tinggi dalam negeri, syaratnya adalah perguruan tingginya akreditasi A, prodi-nya juga A. Jadi, kalau dua-duanya A, insya Allah ada di dalam list gitu. Kalau yang luar negeri, syaratnya adalah ini, perguruan tinggi top 400 dunia dari tiga lembaga ranking. Jadi, yang dilihat adalah ranking dari QS, terus ada Times, sama satu lagi adalah Shanghai. Jadi, dari tiga itu harus masuk 400 ranking tertinggi ya. Kemudian ada kriteria yang kedua itu 50 top PT dari negara terpilih. Jadi, masuk 50 besarnya dari masing-masing negara yang ada di list, Global Competitiveness Index gitu ya. Saya juga belum ngecek tuh isinya negara mana aja. Kemudian yang terakhir adalah perguruan tinggi top 10 berdasarkan subyeknya. Misalnya untuk public health 10 teratasnya mana aja gitu. Jadi, walaupun misalnya tidak masuk ke top 400, tapi kalau secara subyek dia top 10 bisa masuk ke dalam listnya. Jadi, kalau teman-teman mau mencoba mengecek, mungkin bisa ngeceknya ke website ranking-rankingnya gitu ya, untuk melihat apakah masuk ke kriteria ini. Sembari menunggu list resminya rilis. Mungkin tanggal 2 rilisnya gitu ya. Kemudian untuk syarat seleksinya, jadi untuk beasiswa dosen yang dari Kemdikbud tahun ini, syarat seleksinya itu sangat dipermudah ya teman-teman. Jadi, kalau mungkin di zaman Pak JM dulu, ada mungkin seleksi administratif, kemudian ada tes-tesnya mengisi berbagai macam SI, kemudian ada wawancara juga. Nah, untuk yang tahun ini seleksinya katanya lebih sederhana ini menurut Mas Nadiem gitu ya. Yang pertama syaratnya adalah dia warga negara Indonesia dan memenuhi batas usia pendaftaran. Untuk batas usianya ini memang menjadi bahan perdebatan ya akhir-akhir ini cukup rame gitu. Untuk S2 maksimal 35 tahun dan untuk S3 maksimal 40 tahun. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Depdiknas tahun 2009, kalau tidak salah begitu ya. Jadi, untuk S3 maksimalnya 40 tahun. Kemudian yang selanjutnya untuk IPK minimal. Untuk yang calon S2 IPK-nya minimal 3, calon S3 IPK-nya minimal 3,25. Jadi, cukup ini lah ya, cukup biasa gitu ya. Sepertinya teman-teman bisa semua. Kemudian, waktu pengambilan studinya bisa kalau kalimatnya itu seperti ini saya bacain aja gitu ya. Siapa tahu teman-teman bisa membuat penafsirannya. Jadi, untuk pendaftaran program magister dan doktoral tujuan luar negeri tidak sedang menempuh studi atau dalam kurung ongoing. Sedangkan untuk pendaftar tujuan dalam negeri diutamakan angkatan tahun 2021. Jadi, saya masih bingung gitu ya, itu maksudnya boleh ongoing atau tidak gitu. Kalau yang dalam negeri diutamakan angkatan 2021 berarti maksudnya mungkin yang mulai September besok gitu ya. Oke, kemudian syarat yang selanjutnya adalah surat rekomendasi dari akademisi. Kemudian yang selanjutnya, beasiswanya diperuntukkan untuk kelas reguler. Jadi, bukan kelas jarak jauh, kelas khusus, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah mengisi profil diri. Jadi, semacam mengisi CV di website online-nya. Nanti buka tanggal 2 Mei. Kemudian menulis personal statement. Isinya seperti apa nanti mungkin kita dengarkan dari Pak JM gitu ya. Kemudian untuk pendaftar program S2 memiliki rencana studi dan program S3 memiliki proposal penelitian. Ya, hanya itu saja. Jadi, syaratnya cukup sederhana sekali ya. Yang mungkin agak ribet adalah terkait bahasa Inggrisnya. Jadi, untuk bahasa Inggris disebutkan bahwa untuk yang luar negeri minimal IELTS-nya adalah 6,5 atau Tufel-IBT 80 atau PTE Akademik 58. Jadi, perlu dipersiapkan dengan matang ya untuk skor-skor tersebut. Sedangkan kalau untuk yang program dalam negeri skor bahasa Inggrisnya sesuai dengan ketentuan masing-masing perguruan tinggi tujuan. Jadi, misalnya ngecek di UGM, di UNAIR, di UI itu minimalnya berapa gitu ya. Dari LPDP tidak memberikan skor minimal. Kemudian, terkait dengan LOA. Jadi, di sini disebutkan untuk LOA-nya ini adalah wajib diunggah gitu. Jadi, untuk skema ini, pelamar wajib sudah memiliki letter of acceptance atau surat penerimaan tanpa syarat atau unconditional dari perguruan tingginya baik itu yang luar negeri maupun dalam negeri. Jadi, karena sudah mulai buka tanggal 2 Mei, mungkin kalau misalnya masih sempat bisa segera diurus gitu ya untuk pendaftaran ke perguruan tingginya. Mungkin itu aja update-nya untuk yang tahun 2021 ini. Hanya sedikit yang saya tahu karena memang info yang baru keluar cuma itu. Tapi, sudah lumayan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau baca lagi lebih lengkap akan saya posting di mana ya enaknya. Mungkin pakai link ya, link ke bsiswa.camdikbud.go.id. Nah, mungkin itu aja mungkin dari saya. Selanjutnya mungkin lebih ke sharing session dari Pak JM nih terkait. Ceritanya dulu waktu tahun 2015-2016 gitu ya. Apa yang kira-kira sulit dan membuat gagal misalnya atau slippery slope-nya itu di mana? Monggo Pak JM silahkan. Ya, matahal pun. Mas Pak Gais. Saya Jokom Ulyanto. Dosen di, kalau mungkin yang bukan dari kedokteran, saya nggak tahu ada yang mungkin dari kedokteran. Dosen di kedokteran Departemen Kesehatan Masyarakat. S1 Undip, S2, ASEAN Universiti Taiwan, S3 LPDB, DAPETISO dari LPDB, Universiti Afam Sejahtera. Saya tuh, yang pertama kalau mau studi lanjut itu harus persiapannya cukup lama ya. Itu nggak, nggak, apa nggak, apalagi kalau ke luar negeri ya itu. Saya mempersiapkan studi lanjut itu, saya berangkat 2016 bulan Juli. Saya mempersiapkan studi lanjut itu dari 2014 Desember. Waktu itu saya, sebenarnya saya termasuk terlambat untuk sekolah S3. Karena seharusnya saya berangkat 2010. Kemudian saya ada HPEC Project di Indonesia, di FK Onset. Dan saya jadi direktur eksekutif. Dan HPEC Project itu tiga tahun, terus ditambah satu tahun. Diperpanjang satu tahun. Dan karena saya direktur eksekutif, saya nggak boleh mundur. Nggak diizinkan oleh pembinaan mundur. Sehingga saya 2014 baru diizinkan mulai mengurus hal yang terkait dengan beasiswa. Dan it's long and windy. It's not, apa, nggak seenak yang diperlihatan gitu. Selesai PhD dari Belanda, itu misalnya. Wah keren gitu kayaknya. Itu penuh darah dan air mata. Perjalanan beasiswa saya itu ya dari macem-macem dicoba semuanya. Dan pada saat saya ikut LPDP itu, Diti hilang. LPDP Budi belum keluar. LPDP yang kami dikut belum keluar. Jadi saya ikutnya reguler LPDP. Oke. Tempat menggantung gitu ya Pak, berarti saat itu ya. Nah, tapi untungnya pas itu reguler LPDP boleh menerima dosen. Karena sebelumnya nggak boleh. Jadi kan sudah ada Diti. Pada saat yang bersamaan saya mendaftar Australian Development Scholarship. Sebelum itu saya mendaftar Diti. Diti sempat, sebelum itu saya mendaftar Diti. Periode yang terakhir tapi saya nggak keterima. Nggak tahu kenapa. Jadi saya dapat LOA dari Imperial College London. one of the best ya. Tapi Diti memutuskan, kata mereka itu expensive. SPP-nya itu 40 ribu pound per tahun. Mahal sekali ya. Jadi mereka, nggak tahu itu alasan saja. Mereka suggest supaya kita dapat dibelajar. Pertama ini kan kaya. Dia mau beli berapa pun. Waktu itu masih posnya sendiri-sendiri gitu ya, Pak? Iya. Terus saya ikut Australian Development Scholarship juga. Dan sebenarnya saya lulus dua-duanya. Sampai tahap akhir semuanya. Akhirnya harus milih salah satu. Karena secara etik tidak mungkin untuk saya meneruskan seleksi sampai selesai di ADS. Tinggal final itu sebenarnya. Cuma karena kalau saya ikut terus menang terus saya mundur kan mengambil kesempatan orang gitu. Jadi kan nggak etis. Jadi pada titik tertentu saya harus mundur. Saya ikut LVDP itu juga dua kali. Yang pertama saya gagal juga. Padahal saya optimis sekali lulus. Ternyata kita belajar banyak hal di situ. Dan secara akademik nggak masalah. Terus saya punya LOA dari yaitu Imperial College waktu itu. Cuma waktu itu karena ada wawancara masih reguler ada wawancara psikologis gitu. Dan mungkin karena saya sudah terlalu lama jadi dosen itu saya terlalu defensif kayaknya. Oke. Waktu wawancara itu. Karena merasa sudah biasa di atas gitu. Jadi kan di-debat. Mengapa kamu harus belajar memilih Imperial College London yang sangat mahal? Apakah riset kamu itu tidak bisa dilakukan di tempat lain? Terus bagaimana Pak jawabannya waktu itu? Saya itu jawabannya defensif gitu loh. Saya agak-agak lupa itu. Jadi secara substansi nggak masalah. Tapi kalau saya dengar karena judgesnya itu ada tiga. Dua orang akademisi, satu orang sekolok. Pasal wawancara. Dan satu orang yang yang akademisi itu adalah dosen saya diundit. Saya dapat bocoran. Ini yang nggak ngelulusin yang psikolog. Oke. Saya dianggap susah orangnya. Itu tipikal dosen sih. Sulit orangnya. Terlalu arogan. Keras kepala. Tidak bisa diajak bekerjasama. Kurang lebih ke sembilan jenis. Akhirnya saya belajar sama Bu Waro bagaimana pemawancara. Saya belajar lagi sama Bu Waro. Bu Waro kan sering mewawancarai. Dulu kan RG di perusahaan. Jadi kan tahu. Ini membuat kita belajar. Apa? Apa namanya? Belajar lagi lah. Walaupun saya sudah sayang. Saya agak down juga. Oh, keterima. Sementara Pak Dedan keterima. Saya dapatkan sama Pak Dedan. Pak Dedan Farmasi. Pak Dedan sudah keterima duluan. Saya nyoba lagi periode kedua karena masih diberi kesempatan. Saya belajar itu. Terus saya enggak cari alternatif. Saya dapat belajar juga dari pesan saya dulu yang diundip itu. Coba masari alternatif yang agak lebih murah. Karena waktu itu LPDPU sudah mulai banyak peminatnya. Mereka mikir-mikir kalau harus masih yang sangat paham. Disarankan ke Eropa saja yang tuition fee-nya flexible. Bahkan enggak ada tuition fee-nya. Akhirnya saya nyari alternatif ke Belanda. Belanda pertama yang paling top di bidang saya. Kalau di Belanda itu sebenarnya di Erasmus. Erasmus saya ngelamar ke profesor yang istilahnya selebritisnya health economics. Salah satu yang paling terkenal di health economics. Rotterdam berarti ya Pak? Erasmus ya? dan itu yang saya pasang sebagai waktu itu saya belum punya LPA. Saya pasang sebagai Tujuan Erasmus. Ditolak dengan sukses. Namanya Profesor Edi Van Dorsler. Itu ya istilahnya salah satu yang paling terkemuka di dunia. Saya sangat pengen meneliti Indonesia dan saya sebenarnya juga pengen rekrut orang Indonesia tetapi saya meragukan background kamu sebagai seorang dokter. Saya akan rekrut kalau kamu seorang ekonomi. karena dia basicnya ekonomi. Walaupun hal ekonomik. Kalau kamu mau sama saya kamu S2 lagi ekonomi. Mundur. Jadi mundur. Terus saya ramah ke salah satu ilmuwan public health paling terkenal yang gak terlalu health economics di Reterdam juga. Namanya Johan Makembar. Johan Makembar itu profesor public health paling terkenal di Belanda. Karena dia lagi liburan jawabnya agak lama. Jadi ini biasa ya. Perangsanan itu kan kalau libur gak bisa diganggu. Jadi pasrah aja. Tinggal. Tinggal aja. Di jauh sama sekretarisnya Prof. Johan lagi rumah kembar lagi lama tunggu ya. Sekitar tiga menyumin dibalus. Dia bilang satu dia kira saya mau distance learning gitu loh. Gak mungkin saya bimbing doktoral dari jauh. Terus saya jawab bahwa saya punya funding gini-gini-gini. Terus saya jawab saya lihat lagi tema kamu saya gak enak sama Prof. Edi Van Doersegelar karena kita satu nobilitas kan. Karena ini jadi seperti itu memang. Oke. Karena Edi teman baik saya juga. Kalau saya bimbing kamu saya gak enak sudah ditolak sama Edi. Kalau saya nirima kamu dan dia lebih ahli di dalam hal ini daripada saya. Ya lebih saya juga bisa. mudah bingung itu ya. Akhirnya ditolong sama Mbak Meli Dr. Amalia Dr. Amalia sudah masuk ke Universitas Hamsidam dan Prof. D. Willems yang sangat kenal itu bilang saya tolong kamu mau ketemu siapa? Saya browsing Departemen Hambing Hambing Universitas Hamsidam ini yang paling pas Anton Prof. Supervisor namanya Anton Dukontak oh ya saya kenal klik dikontakkan sama saya. Anton dulu adalah asosiat Prof. di Kerah Musro Terdam anak buahnya Yohan Makenbah oke jadi orang beli lo lagi dan dia temennya Edi Van Der Seller juga dia beli dia temennya Edi Van Der Seller juga sama Anton saya kirim proposal yang dipoward sama pertama dipoward sama Rodit Willem ya Anton setuju oke proposalmu bagus ditulis dengan sangat sistematis tapi saya akan terima kalau kamu sudah pasti panding itu satu tahun lho proses itu yang saya ceritakan secara singkat itu satu tahun dari Januari 2015 sampai Desember 2015 simultan dengan proses kita nyari panding proses itu tapi waktu itu funding sudah diterima ya Pak LPDP-nya atau sambil sama-sama ini Mas Mehmet datang Mas Mehmet itu teman saya satu PK bukan PK itu persiapan keberanggatan jadi beliau CPNS di FIP sebelumnya dosen di WNS tapi cari yang statusnya pasti katanya jadi terus nyampe mas Mehmet invitasinya selalu beliau outstanding S1 S1 sekaligit murum beratmen kemurmu 28 OTW 29 28 sudah S3 setahun yang lalu video dari saya lulus ya harusnya memang kayak gini dosen itu sekolah terus Mas Mehmet nanti kalau misalnya ada tambahan ditambahin aja cerita dulu sedikit tentang saya problem terbesar adalah pertama adalah bahasa Inggris itu satu tahun saya enggak mikir bahasa Inggris bahasa Inggris saya terbilang cukup bagus cukup bagus walaupun saya tidak pernah formal belajar bahasa Inggris IPT saya 106 kalau enggak salah it's like 620 paper based lah mungkin saya punya dua TOEFL saya ya apa IELTS saya 7,5 jadi saya sudah persiapan sebelumnya dan kita harus tahu kalau TOEFL itu sama IPT itu kan kurang 2 tahun masa berlakunya jadi dalam 2 tahun kita maksimalkan cari kesempatan biasiswa gitu dan mahal ini ya IPT itu 125 USD kalau enggak salah setahu saya terus TOEFL itu juga eh apa IELTS juga kurang lebih sekitar seratusan atau 2,9 juta ya terakhir ya segitulah jadi memang harus dipersiapkan dengan baik misalnya belum yakin ujian beneran ya buang buit aja saya enggak pernah belajar secara formal bahasa Inggris tapi ya lumayan lah belajar bahasa Inggris artinya hal-hal yang sifatnya mendasar itu dibedaskan dulu bahasa Inggris kalau ngomong ke luar negeri ya tapi kalau ngomong ke lokal ya tentu mereka kan punya standar bahasa Inggris tentu kayak UGM punya standar bahasa Inggris tentu apa-apa jadi seringkali terus LOA LOA itu S3 kalau S3 lebih fleksibel biasanya kalau di luar negeri terutama kalau yang play research tapi kalau yang S2 itulah mengapa tadi misalnya syarat terpadu LPDP itu mungkin enggak boleh ongoing karena kalau Mas Bagai sendiri juga sudah kan pendaftaran master kalau di luar negeri itu kan Februari sudah selesai maksimal itu biasanya Desember sudah mulai apa namanya bukaan Desember, Januari betul tergantung ininya mungkin ya Pak ada universitas yang rolling basis ada yang ada schedule-nya gitu iya jadi rata-rata secara umum misalnya yang bisa jadi biasanya jadi tujuan Australia apa UK US itu biasanya sudah sangat-sangat jauh jadi kalau misalnya sampai Mei belum ada LOA enggak mungkin berangkat tahun ini enggak mungkin itu kalau yang SDU enggak mungkin berangkat tahun ini pasti tahun depan karena pasti ikut yang periodis kesoalnya kalau dia buka dua fall sama spring paling cepat juga fall spring tahun depan kayak gitu jadi LOA itu kalau STK lebih fleksibel saya pikir karena terutama yang by research mereka kalau kayak di negara-negara kontinental Eropa Barat bukan tapi exclude UK itu kita bisa masuk kapanpun karena kan by professor basisnya basisnya by professor tapi memang saya sarankan cenderung untuk mengikuti kalender akademik yang standar aja supaya memudahkan kalau enggak Agustus Februari atau Maret jadi sesuai dengan mulainya spring semester sama fall semester kalau 0A-nya berarti dari profesornya langsung ya Pak kalau yang dari luar negeri enggak usah secara formal mengikuti seleksi untuk doktoral kalau doktoral di Eropa terutama selama ini kan proses doktoral di Eropa yang kontinental serbaan Belanda itu kan memang menjadi kewenangan profesor di universiti sifatnya registrasi yang belakangan bisa dilakukan sebenarnya walaupun sekarang administrasinya lebih lebih apa namanya lebih tertib sih ini berbeda dengan UK, US sama Australia dimana S3 itu sudah terstruktur sekali terstruktur sekali tapi kalau Eropa kan lebih fleksibel ini beda antara UK dengan US apa antara Eropa dengan UK, US atau Australia dan memang kalau S3 kuncinya nemu supervisor kalau ular negeri nemu supervisor yang cocok jadi ketika saya daftar LPDP untuk yang kedua kalinya memang tahu enggak kalau saya itu yang pertama saya gagal itu saya sudah saya bilang saya belum punya LOA tapi saya sudah korespondensi dengan profesor saya dan dia secara eksplisit menyatakan bahwa saya bisa berangkat kalau saya punya pandi jadi saya pampirkan penginan saya jadi email Fred gitu ya Pak iya dan disitu juga proposal saya kan juga jelas dan ketika profesor saya berkata ya itu kurang lebih 4 bulan diskusi intens proposal yang diakhiri dengan semacam seminar gitu ya dimana saya presentasi via Skype waktu itu kurang lebih 1 jam 30 presentasi 30 menit ditanya-jawab bener-bener ditanya sampai detail saya kemeringet saya saya enggak nyangka sampai sedetail itu co-promoter dan promotor baru di akhir mereka bilang bahwa silahkan datang jadi mengapa mereka seperti itu jatuh pembelajaran di S3 di negara dimanapun sebenarnya itu adalah independen jadi mereka memastikan bahwa saya bisa belajar dengan independen punya cukup pemampuan itu yang kedua mereka bisa diajak kerjasama mahasiswanya karena kita kalau di Belanda terutama kan rata-rata by publication dan publication itu adalah produksi bersama kalau mereka mereka harus memastikan bahwa kita bisa diajak kerjasama produktif cukup produktif bisa dikerjasama dan itu yang secara tidak langsung mereka ujikan ketika saya berkata saya kirim proposal penelitian mereka tidak menyuruh kita revisi cuman mereka bilang seperti ini saya pikir lebih baik seperti ini saya pikir lebih baik seperti ini saya pikir lebih baik seperti ini dan itu terserah kita untuk respon oke saya respon terus kemudian saya perbaiki lagi ini sudah saya perbaiki seperti ini dan itu proses yang kurang lebih mungkin besar dalam pengalaman saya pribadi itu 5-6 kalian korespondensi via email baru mereka bilang ayo kita ketemu wawancara jadi takes 3-4 bulan jadi gak bisa mendadak ya pak ya enggak enggak bisa setahun at least butuhnya itu kalau menurut saya jadi kalau kamu mulai ngerintas sekarang itu terangkatnya tahun depan pasti itu kalau yang S3 terutama ya misalnya kalau sudah punya LPA kayak gitu jadi memang terus apa lagi ya bahasa wawancara tadi ya wawancara itu memang bisa cerita wawancara kalau masih ada wawancara tapi sekarang skemanya kayaknya gak ada wawancara kalau yang Camp Diggood kalau yang Camp Diggood untuk dosen sepertinya gak ada tapi kalau untuk skema-skema lain masih ada lebih dipermudah katanya segitu memang itu tuh wawancara bahasa Inggris jawabnya bahasa Indonesia kalau gak salah wah menarik nih karena dia saya kan dosen bahasa Indonesia dia bilang kayak gitu oke jadi wawancaranya kayak gini kalau misalnya kita diwawancarai ditanya pakai bahasa Inggris saya menjawabnya pakai bahasa Inggris kalau dia menjawabnya pakai bahasa Indonesia saya menjawabnya pakai bahasa Indonesia biasanya seperti itu kalau misalnya ada wawancara setelahnya kalau dia secara spesifik eksplisif minta kita menjawabnya dengan bahasa Inggris tapi kalau dia menanya pakai bahasa Inggris otomatis saya menjawabnya pakai bahasa Inggris kalau dia menjawabnya pakai bahasa Indonesia kita menjawabnya pakai bahasa Indonesia itu satu kedua ya itu tadi be humble gitu ya jangan nah itu pisan ketiga dan biasanya memang kita dikocokkan ya Mas Mehmet ya, apa yang dibikin supaya emosi kalau kita terpancing ya jelas biasanya kayak gitu, defensif padahal kan kita harus bisa menghargai pendapat lebih dari biasa apalagi yang lain proposal itu ya harus menarik tapi gak perlu terlalu gitu gak perlu sampai yang metode proposal itu 5 halaman cukup itu nanti akan di-refine lagi tapi itu memang harus didiskusikan dengan calon supervisor berarti waktu itu kan Pak Joko apply LPDP-nya sudah ada proposal gitu ya bersama dengan yang sedang dikonsultkan dengan jadi ongoing, proses itu berjalan secara paralel dan sebutan kalau LPDP ada gitu, berbeda dengan ADS ADS itu saya dapat, kamu sudah punya kontak siapa saya juga komunikasi dengan ENU Australia National University dan sudah ada profesor yang bersedia membimbing kalau kayak ADS itu kita sudah punya kontak ENU mereka yang akan daftarkan karena biasiswa pemerintah Australia gak mungkin ditolak karena mereka percaya bahwa seleksi ADS cukup betat mereka tinggal menerima aja oke sekarang namanya ganti ya Pak ya jadi AAS ya untuk yang selalu ya award skala juga apa-apa ya kalau yang terkait ini Pak mungkin waktu pas administrasi perlu update atau upload SI kontribusi atau semacam itu oh iya SI-nya SI-nya kayak kalau sudah pernah bikin mungkin kayak evaluasi dirinya kakuitasi mohon maaf ya saya di rumah jadi ada suara anak-anak saya oh iya Pak ya mantap sama pun lagi main kalau SI sama final statement dan sebangsa nya itu yang penting adalah menulis apa adanya menulis apa adanya itu adalah apa yang mau dilakukan sebenarnya apa yang saya sudah tamu punya terus itulah mengapa saya butuh sedih lagi karena ada gap di sana bahwa saya sebenarnya pengen punya cita-cita seperti ini track record saya mendukung untuk seperti itu track record harus mendukung sifilmu harus bunyi bahwa kamu memang tertarik di bidang itu kalau sifil kamu gak bunyi berarti kamu cuman bohong saya tertarik di bidang ini tapi dilihat gak pernah ikut seminar kayak gini gak pernah ikut kegiatan apapun gimana saya bisa percaya bahwa kamu kalau mungkin yang S2 mungkin track record penelitian dan segala macam itu penting tapi bukan hanya track record penelitian tapi track record juga pengambilan masyarakat aktivitas dan juga ngajar di bidang itu mungkin sudah poin kita tertarikkan jadi saya punya interes di bidang ini saya sudah melakukan ini tetapi saya merasa saya belum cukup mampu sehingga saya harus menambah ilmu saya berponanya kayak gitu ya Pak dan kalau misalnya Anda punya kekurangan diakui aja gak ada masalah kalau disini enggak mungkin dengan manusia sempurna yang penting adalah kita memahami bahwa kita punya kelemahan dan yang kedua adalah apa yang kita rencanakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut salah satunya seperti itu paling kurang ya maka personal statementnya itu dari berupa masalah yang biasanya terkait dengan permasalahan terkentu yang memang penting penting itu kan relatif ya ya tentunya penting harus kayak bikin penelitian lah data epidemiologisnya misalnya itu kelihatan kalau gak tahu kalau yang sosial misalnya fenomena apa yang memang itu penting misalnya climate change perubahan iklim itu seksi sekali misalnya atau misalnya kalau dulu zaman kita disruptive gitu ya gojek baru-baru awal-awalnya itu ekonomi kreatif seperti itu misalnya tapi memang harus ada jadi hampir seperti bikin evaluasi diri buat sudah punya track record disini saya pengen punya cita-cita seperti ini tapi ada gap disana sehingga saya butuh tambahan kompetensi kurang lebih seperti itu terima kasih banyak ini Pak Joko luar biasa sharingnya ya ternyata gak gampang itu ya lolos dan lulus PhD itu ya kita cuma lihat wah keren ya sudah sudah gitu ya ternyata dibaliknya panjang sekali perjalanannya dan tidak butuh waktu yang singkat gitu oke ketika ketika saya sudah lulus HPDP lulus seleksi LOA sudah ada sudah tinggal berangkatkan itu bulan Februari habis PK kalau gak salah kita bulan Februari ya Mas Mehmet bulan Maret supervisor kedua saya supervisor pertama sebenarnya jadi saya kontak dengan Anton supervisor saya terus kemudian sama beliau di River kayaknya saya jadi supervisor kedua supervisor pertama kamu teman saya yang ini lebih cocok oke saya setuju tapi mereka tetap supervisor pertama saya itu meninggal karena kecelakaan wah pas spring vacation bulan Maret April itu sangat jarang terjadi jadi dia hiding di Perancis jatuh langsung meninggal saya sudah bingung ini saya jadi berangkat apa ini gitu dan departemen di kontak gak bisa Anton di kontak gak bisa karena mereka sendiri juga bingung setelah 2-3 minggu baru mereka ngasih kabel kita sedang menyiapkan segala sesuatnya karena kita sendiri juga sangat kaget dengan peristua ini saya kamu tetap nanti saya ambil alih jadi supervisor satu supervisor saya jadi supervisor satu nanti supervisor dua kita carikan sementara nanti dicarikan jadi tapi kamu berangkat gak ada masalah kamu diterima bukan karena personal kamu diterima karena kamu memang punya kompeten dan kita sudah komit untuk bekerja sama jadi kayak gitu deh jadi gak semulis yang dibayangkan banyak dek-dekanya dan segala macem jadi ya bisa jangan dilihat ya semua pasti punya perjuangan betul nah sekarang mungkin Pak Mehmet nih bisa cerita mungkin Pak Mehmet selam kenal juga Pak Mehmet saya Bagas dari kedokteran usianya 27 tahun tapi belum S2 jadi mohon bantuannya suhu gitu ya Pak Mehmet mungkin saya cerita terkait pengalamannya ini mengikuti seleksi LPDP khususnya untuk yang program dalam negeri gitu ya Pak Mehmet ya siap-siap terima kasih kesempatannya Mas Bagas Pak Joko Pak Joko terus makin lama kelihatan makin muda loh saya iri loh saya disini makin tua disitu malah makin muda terima kasih Pak Joko memang single ya memang single sedia masih nyari malah diumumkan nah teman-teman terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini mohon maaf tadi terlambat sharing yang tadi disampaikan oleh Pak Joko sebenarnya semuanya sudah disampaikan bahwasannya kesempatan biasiswa ini sebenarnya kalau semuanya dikatakan Pak Joko tadi susah-susah gampang bagi saya malah gampang-gampang susah kalau semuanya tadi Pak Joko menyampaikan bahwa ini adalah tes keduanya Pak Joko dengan Pak Joko kemampuan bahasa Inggrisnya pasti fluent lah dibandingkan orang-orang pada umumnya sudah masuk ke standar grade-nya tinggi nah saya enggak saya masuk ke grade standar rendah untuk kemampuan bahasa Inggris saya terutama dulu waktu saya apply biasiswanya LPDP itu skor to full saya itu menggunakan ITP ya Pak waktu itu masih diterima ya itu saya cuma 507 ambang batasnya 500 jadi kebetulan pseudo casing jawab satu soal benar kemudian langsung lolos gitu aja jadi itu bagi saya ternyata bahasa Inggris itu bukan salah satu syarat yang paling dominan mempengaruhi seleksi itu akan diterima atau tidak nih tetapi memang jika ingin melanjutkan setidunya ke luar negeri alangkah jauh lebih baik jika sudah dipersiapkan sejak awal memiliki sertifikat-sertifikat kemampuan seperti IBT mungkin ya IBT atau TWIP dan lain-lain yang sekiranya nanti bisa digunakan berulang kali dan digunakan di beberapa negara karena beberapa negara ternyata tidak menerima sertifikat-sertifikat tertentu nah kalau pengalaman sebenarnya secara umum sudah disampaikan Pak Joko bahwa setiap proses itu adalah proses yang panjang bahkan dulu kami kalau nggak salah pengumuman itu Desember pengumuman Desember kemudian persiapan keberangkatan akhirnya Februari dan beberapa teman di antara kami itu sudah berangkat awal Maret karena memang sudah well prepared tapi banyak di antaranya itu baru berangkat bulan Juli-Agustus berarti untuk semester ganjil nah teman-teman mungkin kalau bagi teman-teman ya dari program studi kedokteran dari Eksak itu akan jauh lebih optimal jika melakukan studinya di luar negeri karena di dalam negeri meskipun memang kondisinya sama-sama bagus tetapi kans untuk berkembang itu mungkin akan jauh lebih berkembang lagi jika di luar negeri terutama kesempatan-kesempatan untuk mengenal atau networking di luar negeri itu lebih pesat sedangkan di dalam negeri teman-teman nanti kalau Soma ini adalah dosen atau mungkin teman-teman dosen itu akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kampus dan masih di masih di ikat oleh kampus untuk ikut kegiatan 1, 2, 3 gitu misalnya dimintai tolong ini persiapan akreditasi dan lain-lain dan itu sangat mengganggu sebenarnya kalau dulu saya pernah dengar pepatah bahwa berikan pekerjaanmu itu pada orang yang sibuk maka pekerjaanmu akan segera selesai dibandingkan jangan berikan pekerjaan kamu pada orang yang malas nah itu gak bakal selesai-selesai kebetulan waktu itu saya studi doktoral itu 2016 Pak Joko juga 2016 ya Pak 2016 saya kebetulan bulannya Agustus kemudian Agustus itu saya juga sudah menjadi dosen di UNS terhitung juga tahun 2016 berarti tahun yang sama jadi dulu saya di Solo ngajar selama 4 tahun di Solo nah karena saya dosen baru tuh di UNS tidak elok saya pikir jika saya langsung meninggalkan kampus nih jadi bagi saya waktu itu adalah mana yang mau saya prioritaskan apakah saya cancel dulu untuk pekerjaan apalagi di UNS almamater saya di S1 dan S2 di UNS saya pikir itu menjadi salah satu kan sebesar saya bisa masuk ke institusi atau almamater yang kedua tapi biasiswa LPDP ini gak bisa depending nih harus segera berangkat kalau memang sudah memiliki LOA dan sudah kontrak harus berangkat disesuaikan sesuai dengan kontraknya seperti itu akhirnya 2016 saya memutuskan untuk sekolah sambil kerja ya meskipun itu dilarang oleh LPDP secara jelas LPDP menyatakan bahwa jika apply LPDP maka harus memiliki tugas belajar tidak perlu izin belajar berarti semua kegiatan di kampus harus sudah didiadakan tapi sekali lagi bahwa waktu itu dosen muda masuk mau menirakan kampus baru datang langsung pergi gak enak akhirnya meskipun tugas belajar itu sudah turun dari universitas tapi saya tetap harus bekerja paling gak minimal harus mengajar waktu itu dan kesempatan itu saya gunakan untuk mengajukan ini mengajukan hibah proposal dokter waktu itu kebetulan jadi memanfaatkan setiap peluang yang saya hadapi di depan saya itu menjadi salah satu langkah untuk mempercepat studi kebetulan studi saya itu selesai 3 tahun tepat 3 tahun tepat dengan publikasi 2 jurnal skopus 1 prosedens skopus kemudian naskah saya waktu itu di uji dari Singapura dari salah satu asisten profesor di Singapura beliau adalah ahli assessment nah waktu itu kebetulan SDG saya mengambil jurusan penelitian evaluasi pendidikan salah satu momen terbesar saya waktu itu adalah pagi saya di Solo karena kebetulan waktu itu saya studinya di Jogja siang itu sudah di Jogja atau kebalikannya kalau sama pagi ada kuliah di Jogja sore udah di Solo membagi waktu seperti itu tapi saya berpikir kebetulan amanah itu datang bersamaan maka harus selesai bersamaan juga nah ternyata rejeknya seperti itu 2019 saya selesai dokter 2020 saya diterima diunsut berarti sama-sama mulai karir bersama studi bareng kerja bareng keluarnya bareng-bareng juga memulai kehidupan baru di Purwokerto ini sekarang jadi tetangganya Pak Joko Fakultas Kedokteran sama Grinding ternyata jauh ya Pak tapi pengalaman menjadi dokter muda itu ternyata sangat menyenangkan Pak mungkin kalau Pak Joko udah gak bisa ngalamin ya Pak ini Pak meskipun lukisnya muda tapi kan usia tidak bisa bong ya Pak nah teman-teman keuntungan utama menjadi dokter di usia 28 tahun itu adalah saya memiliki banyak sekali pekerjaan setelah lulus jadi karena UNS itu Pak waktu itu masih menuju PTNBH dan alhamdulillah sekarang udah PTNBH waktu itu banyak sekali pekerjaan yang harus dilimpahkan kepada dokter jadi kalau pimpinan itu semuanya harus dokter Pak yang jabat itu harus dokter kenapa? karena itu jadi jadi alasan untuk memotivasi para dosen-dosen muda untuk segera dokter itu alasan sederhananya nah waktu itu saya jadi koordinator evaluasi ingat universitas dan keluar dari sunnah saya yang S1 dan S2 pendidikan bahasa Indonesia pendidikan bahasa Indonesia itu identik sekali dengan kualitatif dengan kata-kata dengan sesuatu yang tidak pasti kemudian S3 saya ambil evaluasi yang mana semuanya kembali ke statistika dan lain-lain jadi untuk mendapatkan biasiswa itu sudah susah menyelesaikan sekolahnya itu ternyata tidak lebih mudah malah juga lebih susah makanya perspektif kita sejak awal itu harus gampang-gampang nah nanti kalau suami susah dipikir belakangan lah yang penting gampang-gampang susah kalau Pak Jogokan susah-susah gampang mikirnya susah dulu dan gak selesai-selesai nanti nah tetap lagi teman-teman hal yang paling menarik saya kembali ke awal bahwa pendidikan kemampuan bahasa Inggris saya jelek tetapi saya pedi aja ketika diwawancara Pak waktu itu menggunakan bahasa Inggris saya jawab pakai bahasa Inggris Pak meskipun saya yakin bahwa bahasa Inggris saya itu tidak benar tidak baik setidaknya saya menunggukan bahwa tabres aja tabrak aja yang bisa di depan saya toh ini juga kesempatan masih datang satu kali lagi beda dengan Pak Joko Pak Joko udah kehabisan kesempatan itu sudah dua kali kalau saya masih punya satu kesempatan lagi saya pikir waktu itu seperti itu dan teman-teman di teman-teman saya di lingkungan waktu pendaftaran itu semuanya tujuan pendidikannya di Delft di NU University di Australia ada yang di Eropa dan lain-lain mungkin saya ada satu-satunya yang tujuan waktu itu kebetulan itu ingin studi di dalam negeri padahal masih muda nah sebagian orang itu memiliki idealisme yang terlalu tinggi saya harus eh PhD-nya harus di luar negeri harus PhD-nya di luar negeri sedangkan menurut saya waktu itu ada banyak hal yang harus saya lepaskan ketika saya memutuskan untuk studi di luar negeri salah satunya adalah waktu saya harus belajar dulu bahasa Inggris dan lain-lain karena gak mungkin menghabiskan waktu sebagian besar waktu di menguasai bahasa asing kalau harus menguasai bahasa asing satu bulan dua bulan itu membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi dan saya tidak punya waktu itu kebetulan waktu itu kebelet banget untuk sekolah nah teman-teman hal yang paling mendasar agar kompetisi dan bisa lolos lulus waktu program dokter itu adalah kalau desain junior manggung-manggung terus ya matang-mantung namanya juga junior ya pak yang lewat pakai adekan lagi pak kelihatan banget nah teman-teman yang paling ini yang paling penting salah satunya adalah bagaimana kita memanajemen diri menyampaikan bahwa kita itu layak untuk masuk ke basis RDP dan saya yakin orang-orang yang memiliki public speaking yang baik itu bisa menguasai hati dari reviewer waktu itu nah menurut saya jika saya ikut tes tahun ini belum tentu saya lolos malah karena saya tidak bisa mempresentasikan diri saya dengan lebih baik jika bahasa proposal waktu itu kan harus menggunakan proposal disertasi kemudian naskah dan lain-lain jika itu bahasa proposal saya yakin nilai proposal saya itu lebih jelek daripada nilai kemampuan saya berbicara atau mengelakkan persuade kepada reviewer nah bagaimana caranya agar kalian bisa mempersuasi reviewer dengan tulisan kalian itu bebannya lebih berat ternyata karena tidak semua orang itu memiliki memiliki self-interest yang kuat terhadap naskah-naskah apalagi dibaca secara tidak dibaca tidak tanpa tatap muka itu menjadi PR lagi akhirnya kompetensi yang kalian harus sudah siapkan sejak awal itu lebih banyak lebih harus lebih well prepared daripada kami-kami yang dulu yang menggunakan mewancara saya pikir itu Pak Joko mungkin ada sesuatu yang keluputan saya belum share oh iya satu lagi Pak Joko lupa-lupa nah waktu waktu ini waktu kita persiapan keberangkatan waktu kita PK itu menjadi momen saya minder-minder minder banget rasanya ketemu teman-teman yang mau S2 di Edinburgh ada yang mau UCL ada yang mau di itu menjadi momen saya saya minder saya krisis kepercayaan diri ternyata level level perkembangan circle saya itu terlalu sempit kemarin-kemarin nah ketemu dengan teman-teman dari berbagai institusi ketemu teman-teman dari berbagai latar belakang itu membuka wawasan saya ternyata apa yang saya pelajari itu tidak boleh sebatas kata dalam tempurung tapi harus mencari sesuatu dan menciptakan tempurungnya sendiri saya tidak pernah menyesal menyelesaikan program studi saya waktu kemarin karena itu menjadi salah satu goals hidup saya di usia sebelum 30 begitu yang sebagainya Pak Joko Pak Tersundas terima kasih Pak Mewet inspiratif banget ya presen baca benar banget ngomong ya sangat ini ya menyentuh gitu hatinya ya orang mandik yang ngomong ya mas teman-teman aja kalau ada yang mau nanya sharing silahkan nih teman-teman disini ada 17 orang ya total berarti ada 14 14 tamu yang hadir di acara ini silahkan teman-teman ada yang mau tanya monggo kalau gak ada saya mau tanya oh iya mas Irta silahkan mas ya baru muncul di saya ini agak lelet ya koneksi silahkan mas Irta untuk dimungkinkan kita minta konfirm aplikasi yang kemarin misalnya untuk lain beasiswa yang mungkin juga bisa sebagai referensi kita mungkin itu yang kedua beasiswa LPDP ada beberapa negara yang memang terputus-putus ya mas Irta ya oh iya saya pikir saya to mungkin bisa sambil dibantu diketik mas Irta kalau gak salah yang pertama tadi contoh form gitu ya contoh esai gitu lalu yang kedua beberapa negara yang memang harus mengulangi kok sih LPDP gitu untuk kita sudah mengambil dua mengambil dua ya pak jadi ada beberapa negara kan yang memang kita harus S2 lagi dalam satu tahun misalnya itu possible gak kalau misalnya kita sudah S2 terus kita ngambil lagi dengan beasiswa LPDP S2 plus S3 gitu mungkin itu dari saya Pak Joko dan Pak Mehmet terima kasih mas Irta monggo silahkan Pak Joko dulu kalau harus itu semoga masih ada nanti ya kalau misalnya diminta ya saya saya gak tahu proposal mungkin masih ada personal statement gitu-gitu mungkin kayak ada dan kalau misalnya teman-teman butuh dibantu untuk di memberikan feedback kirim aja kesayang wah mantap nih nanti saya kasih feedback mungkin mas Irta mas Irta lebih sibuk soalnya desain junior jadi lebih sibuk dia nanti saya bantu sedikit-sedikit mas kalau misalnya saya bisa ngasih komentar misalnya terutama dalam sistematika itu tadi seperti yang saya bilang bahwa menulis yang sistematis itu memang gak gampang gitu ya dan itu butuh latihan gitu ya dan kalau tulisan kamu bagus memang dan kalau gak ada sisi wawancara kan akhirnya tumpuannya ditulisan kan itu yang berat sebenarnya walaupun syarat untuk dosen sekarang saya sangat-sangat longga kalau yang khusus dosen asal tulisannya cukup itu pasti bisa tapi itu nanti kita bantu gak masalah terus terkait dengan S2 S3 lagi kayak setahu saya lebih-lebih tidak bisa membayai S2 lagi kalau kamu sudah S2 gak bisa kalau yang bisa dilakukan adalah S2 kalau kamu belum S2 terus kamu ambil S2 dan leading PHD itu masih mungkin jadi di tengah jalan dia masih ngambil MPIL yang bisa leading PHD kalau di konsep UK UK sama Australia itu kan mungkin master of philosophy karena dia bagus terus udah kamu langsung PHD aja coba kualifikasi tapi tetap ujian biasanya ada juga yang lebih parah kasusnya seperti ini dia daftar PHD ujian ini sama di sistem UK sama Australia daftar PHD ujian kualifikasi satu tahun itu gak lulus akhirnya di one bed bisa dapat S2 MPIL gak bisa PHD itu terjadi kasusnya terjadi di LBDP dan ya mau gimana lagi gitu ya jadi memang di negara-negara yang sangat tersistematis seperti UK Australia ada kandidasi yang formal kan sebatnya formal supaya dia bisa di PHD candidate bisa terus apa enggak istilahnya apa ya kalau saya mengistirahkan sebagai go hard or go home oke biasanya sekitar satu tahun atau satu setengah tahun kalau saya dulu memang evaluasi satu setengah tahun tapi enggak seketat itu tapi misalnya sama-sama di Belanda di Delft Delft itu Delft Institute of Technology ITB-nya Belanda itu seleksinya benar-benar satu tahun PHD tahun pertama itu benar-benar serius dan kalau enggak bisa enggak lanjut ada itu orang Indonesia awal di LBDP di Belanda di Delft Institute yang enggak lanjut seperti itu jadi saya pikir itu masyarakat jawabannya jadi tapi kalau ketanya-tanya misalnya apakah S2 Indonesia di sebagian besar diakui enggak ada masalah jadi bahkan yang dokter sekalipun itu kalau mau langsung PHD di beberapa tempat di Belanda Jepang itu diakui cuma saya enggak menyarankan apalagi kalau PHD saya menyarankan tetap master dulu karena satu dari sisi kemampuan pada pembelajaran saat master itu pengalaman yang penting terutama terkait dengan metodologi dan lain-lain jadi kalau langsung jumping dari misalnya dokter itu bisa langsung S3 itu pengalaman saya bertemu dengan teman-teman misalnya dari UNHAS yang ambil langsung PHD di Belanda di dokter langsung PHD itu mereka keseluruhan di metodologi terutama yang kedua adalah apalagi kalau price-graduated itu adalah mentality kalau teman-teman mereka tetap price-graduated langsung pergi walaupun sudah jadi dosen tapi langsung pergi kalau PHD terutama itu kan lebih banyak bekerja bukan sekolah pressurnya tinggi dan banyak yang gagal memanage pressure ini jadi satu tahun gak ngapain-ngapain bisa terjadi cuman bingung sana-sini kelebihan saya mungkin adalah karena tua itu adalah tidak terbiasa di bawah tekanan jadi saya bisa memanage pressure itu dengan lebih manusiawi lebih santai karena ya gak sudah biasa itu bukan kelemahan orang Indonesia aja tapi orang lokal sekalipun yang price-graduate ngambil PHD di bulan dari itu mereka bilang stress sekali stress sekali terkenanya baga kalau orang Indonesia di luar negeri dua stress PHD stress adaptasi hidupnya kalau Pak Mehmet gimana Pak Mehmet waktu pas dulu pressurnya kalau misalnya dibandingkan perbedaannya kira-kira dimana sih kalau doktoral di Indonesia kalau dulu saya membandingkan saya kebetulan dulu sempat sharing sama Pak Joko ya Pak Joko kalau tagihan tagihan PHD di sana apa saja ternyata untuk tagihannya itu sampai pada 5 naskah pro sekopus ya Pak Joko ya tiga publikasi tiga publikasi Q1 untuk bisa defense tapi biasanya satu karena itu harus sudah publish untuk bisa defense biasanya satu disertasi itu 5 sampai 6 naskah yang tiga sudah publish ada saat saya defense saya 5 publish nah kalau di Indonesia ini mas kalau di Indonesia kalau dikatakan lebih manusiawi ternyata juga gak terlalu lebih manusiawi daripada di luar negeri karena teman-teman kita ada ya Pak yang di luar negeri itu PHD by project ya Pak ada yang by project ada yang by jurnal gitu bisa memilih salah satu nah di Indonesia harus menyelesaikan disertasinya harus ada kuliahnya dulu harus kuliah dulu menyelesaikan komprehensif baru bisa menyelesaikan disertasi setelah itu di selesai menyelesaikan disertasi harus publikasi publikasinya dua skopus jadi menurut saya itu cukup beruntun juga tidak terlalu kalau selama beban ya akhirnya bebannya sama-sama beban apalagi di Indonesia mungkin kalau selama mau ketemu profesor itu nunggu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang baru ketemu itu aja bertemunya 10 menit berbeda sekali kalau di luar negeri mungkin janjian pukul 3 sore 3 kurang 10 sudah bisa ketemu begitu nah beruntungnya saya waktu itu promotor saya itu Projimari Almarhum beliau itu lulusan dari Ohio University Pak jadi sama waktu itu sangat ini menghargai sekali waktu nah akhirnya waktu itu kebetulan kalau sama janjian jam 10 itu beliau jam 10 berarti sudah hadir seperti itu nah keuntungannya salah satunya jadi ekosistem yang baik itu bisa diciptakan kalau di dalam negeri mungkin kalau di luar negeri itu harus disiplin terhadap ekosistem tapi kalau disini kebetulan waktu itu saya di UNJ Yogyakarta nah disana hubungan interpersonal antara mahasiswa dan dosen itu bisa disetting gitu jadi kelihatan ya kalau kalau bisa settingnya bagus hubungannya bagus WA jam berapa aja dibalas nah beda dengan teman saya yang kebetulan interpersonalnya hubungan interpersonalnya kurang dibalasnya minggu depan atau mungkin memang kita harus jeli-jeli melihat siapa nih promotor kita yang kira-kira support dengan penyelesaian disertasi kita sehingga bisa selesai tepat waktu nah promotor saya dari jurusan teknik mesin ke promotor saya teknik informatika saya bahasa Indonesia jadi harus harus menyesuaikan pelah pikiran mereka yang eksak nah saya orang sosial humaniora saya mengandalkan mengandalkan media komunikasi bagaimana biar mendikomunikasi itu berjalan dengan lancar bisa semuanya bisa diterima naskah saya naskah disertasi saya waktu itu dikatakan layak karena layaknya orang eksak dan layaknya orang sumber itu beda sekali nah akhirnya ketemu di tengah-tengah begitu jadi kalau memang harus menyelesaikan tepat waktu itu jadi target memiliki target-target kalau di Indonesia mungkin faktor-faktor yang menghambat itu banyak tetapi menentukan faktor yang mendukung itu bisa dilakukan diri sendiri menurut saya seperti itu mas terima kasih mas terima kasih Pak Mehmet jadi dari kitanya juga harus bikin suasana yang enak menyenangkan biar semuanya supportif gitu ya oke ini ada pertanyaan satu dari Mbak Fitri Oktadewi halo Mbak Fitri sudah bisa terkoneksi selamat selamat pagi pagi Mbak Fitri dari apapun mana ya dokter Joko dan juga Pak Mehmet terima kasih untuk kesempatannya perkenalkan nama saya Oktad saya dosen dari kedokteran gigi unsut beberapa waktu lalu di tahun 2016 saya sempat ketemu dengan Pak Joko waktu itu beliau memberikan TOT kepada dosen kaget tentang perhitungan unit cost pada saat itu sebelum beliau berangkat PhD mungkin Pak Joko masih ingat ya Pak sudah beberapa tahun film saya mau bertanya dengan Pak Joko dan juga Pak Mehmet terkait pengalamannya untuk PhD yang pertama adalah bagaimana tips and trick untuk mendapatkan LOA dari supervisor Universitas Luar Negeri mungkin tadi saya agak sedikit kelewatan join ya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko kemudian berdasarkan pengalaman beberapa orang terdekat itu kadang-kadang suka kesulitan untuk memperoleh LOA dari supervisor luar negeri terutama kadang email kita suka digantung Pak Joko jadi misalnya kita email sekarang kadang dibalasnya lama atau bahkan tidak dibalas sama sekali sebenarnya secara etika boleh enggak kita diperkenankan untuk ibaratnya seperti itu berjala mengirim beberapa permohonan ke beberapa supervisor mungkin kalau orang Indonesia ya untung-untungan yang dapat yang mana nah kayak gitu sebenarnya secara etika diperkenankan atau tidak tips and tricknya bagaimana kemudian pertanyaan kedua mungkin pertanyaannya bersifat personal ya tapi saya hanya ingin tahu apa sebenarnya kalau misalnya boleh disimpulkan apa kelebihan atau keuntungan kita mengambil doktoral di luar negeri terutama kalau misalnya untuk dosen-dosen wanita yang juga merangkap sebagai ibu rumah tangga muda begitu ya dengan beban keluarga itu kadang-kadang kita masih menimbang-nimbang ngambil di mana sebaiknya karena ada tanggung jawab lain bagaimana tidak bisa jawab yang kedua ini saya belum berkeluarga terima kasih Mbak Oktel terima kasih maaf ya Mbak saya malah dulu kenal baru pernah ketemu salam kenal juga dokter Bagas salam kenal oke monggo Pak Joko mungkin silahkan saya ingat trainingnya tapi Pak orangnya jadi saya ingat saya dulu dokter kok ngasih kuliah unit cost kan aneh ya ini dokter apa kuntan kan kayak gitu oke oh enggak terbarisnya lah enggak ada masalah sah-sah aja dilakukan selama kita berkomunikasi dengan baik ya memang enggak semuanya akan tidak bisa dibungkiri semua orang punya kepentingan sama seprofesor-profesor mereka punya kepentingan jadi ketika kepentingan itu bertemu ya di respon kayak gitu dan sekarang mereka sudah mulai aware bahwa orang Indonesia itu punya uang punya funding jadi mereka enggak perlu nyediain funding mereka dapat proyek dapat penelitian mereka bisa publikasi yang bayar orang Indonesia semua jadi mereka senang dulu enggak tahu karena dulu dalam persepsi mereka kalau scenery masa harus menyediakan semuanya logikanya kan seperti itu S3 mau di Amerika mau di UK sekalipun yang berbayar pada akhirnya itu ujung-ujungnya biasanya itu di wave kembali ke anunya semua kembali ke mahasiswanya semua uangnya itu tadi yang saya katakan seperti tadi misalnya mas Mehmet tadi kan S3 Indonesia kan model US kuliah dulu scans measure rata-rata ya yang by dissertation S3 terus nanti makanya kalau kandidasi nanti baru bisa meneliti rata-rata yang S3 di US itu itu funding luar enggak akan bisa nutup mereka rata-rata selesai 6 tahun US itu 6 tahun US itu enggak mungkin 3 tahun selesai enggak mungkin yang paling fleksibel itu Jepang paling fleksibel itu Jepang rata-rata kalau di Eropa 4 tahun itu hanya untuk menyelesaian disertasi tidak termasuk defense jadi mereka rata-rata average saya di Universitas Amsterdam dan di Belanda pada umumnya itu adalah 5 tahun selesai sampai defense ya sampai defense karena untuk selesai sampai defense itu butuh waktu 6 bulan 6 bulan enggak ngapa-ngapain makanya kalau orang Belanda menerimanya itu dalam bayangan mereka 4 tahun itu hanya untuk ngerjain proyeknya aja defense-nya nanti kamu belakangan aja jadi itu yang harus dikomunikasikan dari awal dengan supervisor saya itu 4 tahun orang Indonesia itu pengennya 4 tahun sudah defense jadi 3,5 tahun sudah selesai itu harus tahu supervisor dari awal triknya enggak ada triknya itu satu kamu harus punya budang yang sangat spesifik sangat spesifik sangat-sangat dalam saya orang publika terus saya pengen apa akses pelayanan kesehatan saya lebih spesifik lagi inequality in access kesenjangan dan aksesnya adalah riset saya dari S2 kelanjutan jadi sangat spesifik ketika kamu tahu sangat spesifik kamu dari sering-sering baca jurnal kamu tahu bahwa hanya orang-orang itu-itu aja sebenarnya yang bergerak di bidang itu ya kontak aja orang-orang itu by email cari afiliasi mereka by email kadang kalau yang profesor biasanya ada sekretarisnya sekretarisnya yang akan membalas dulu biasanya tapi kamu harus satu bikin profesor yang bagus sound profesor itu harus sound harus enggak harus panjang tapi sistematis saya enggak bermaksud rata-rata PSD dalam negeri PSD lokal di luar negeri itu kan enggak bikin proposal mereka direkrut untuk mengerjakan proposal mengerjakan proposal dosa apa profesornya kalau PSD lokal kalau kita PID eksternal itu bawa proposal sendiri saya bikin proposal saya first impression itu memang penting jadi nulis itu memang penting saya enggak bermaksud membagain diri tapi waktu itu profesor saya bilang this is very well written proposal dan orang sana enggak basa-basi kalau dia bilang bagus bagus jelat-jelat walaupun habis itu komen dia masih banget banyak itu ya tapi menurut dia masuk jadi bikin proposal yang bagus kontak saya dulu kontak UK itu imperial UCL University of Liverpool kenapa Liverpool karena saya suka Liverpool football club saya bersita-cita kuliah disana sebenarnya akhirnya tidak kesampaian terus UCL University of Liverpool terus di Jerman saya ada beberapa Heidelberg Ludwig Maximilian Sweden Karolinske saya pernah kontak Australia ada beberapa Belanda Erasmus sama Universitas Amsterdam jadi ada mungkin 7 atau 8 dan beberapa sebagian besar itu menjawab sebagian besar menjawab dan mereka akan sangat jujur saya tidak punya kompetensi untuk tidak cukup kompetensi untuk memimpin pada level doktoral topik ini terus saya kasih saran kamu kesana kamu kesana misalnya seperti itu sebagian besar jadi dari 8 atau 9 yang saya kontak itu mungkin cuma 2 kayaknya yang tidak bales jadi yang 7 itu bales dan semua rata-rata membales dengan baik tapi memang harus punya proposal yang bagus yang sangat spesifik yang menunjukkan bahwa tamu memang mempelajari bidang itu dengan baik jadi kamu baca paper paper-nya semua orang-orangnya kan itu aja yang sangat spesifik dengan seperti itu mereka biasanya akan sangat tertarik dan kamu kesiapkan dan mungkin bisa kamu sepuluh kamu punya funding wajah tidak perlu menyediakan funding kita punya funding rata-rata mereka kalau kita bilang kita tidak sudah punya funding itu lebih welcome karena mereka tidak bisa itu berarti sampai 8 itu bareng-bareng semua di email orang lebih hampir dalam waktu yang bersamaan 1-2 bulan yang sama terus tadi apakah di luar atau di dalam ini pertimbangan personal tadi yang di memek sudah bilang kalau di luar yang enaknya networking kulturnya itu sudah terbentuk dan itu sangat membantu kita kekritisan kita dan segala macam itu akan terbentuk disana karena orangnya hampir tidak ada basa-basi yang jelek jelek bagus-bagus tidak ada disiplin dan segala macam produktivitas kalau saya sendiri tidak terlalu mempermasalahkan dalam atau luar pertimbangan saya pribadi karena saya lebih ingin seperti yang dikatakan Mehmet kalau saya di dalam saya direcokin biasanya tidak selesai saya ingin fokus saya keluar meninggalkan semua ya memang ada konsekuensi hal-hal yang harus ditinggal subconsciousnya tidak dapat lagi dan segala macam itu ya mau tidak mau itu harus diterima itu konsekuensi tapi kalau saya laki-laki ya mungkin lebih enak lebih gampang keputusan terus kalau saya sarankan kalaupun di dalam negeri itu carilah yang punya experience ke luar negeri jadi ada satu titik atau kalau tidak ada interaksi dengan orang asing bisa sandwich atau mungkin nanti short course di luar negeri ada satu semester ya kalau punya profesor di Indonesia yang punya jaringan keluar negeri itu lebih bagus tapi misalnya mungkin gelainnya tetap kuliah-kuliah di Indonesia tapi mungkin ada satu semester yang ngerjain lab di luar atau apa misalnya dia di lab itu sangat-sangat membantu itu jalan tengah biasanya kalau kita tidak bisa keluar negeri kalau dari sisi rekognisi kan sama sama saja JS3 dinilainya sama gumnnya sama gumnnya sama enggak akan dinilai juga dan enggak ada maksudnya enggak akan mempengaruhi kredibilitas itu enggak juga artinya saya punya teman-teman yang pendidikannya full dalam negeri tapi kaliber internasional publikasinya internasional internasional semua enggak ada masalah dan dia juga sangat direkognisi di level internasional jadi no problem tapi itu tadi kalau memang kalau terutama yang ibu-ibu memang kalau yang masih rata-rata masih muda saya pikir ada masalah dibawa aja semua keluarganya di bawah juga kan ngasih saya beri di bawah saya ada di sini teman-teman bisa nampak ya masai pak Joko sebenarnya secara garis besar saya setuju tidak ada tidak ada perbedaan sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri tapi salah satu yang menjadi kelebihan studi di luar negeri jadi seperti yang sudah dijelaskan kalau saya perlu dikomunikasikan dengan keluarga mungkin ya pak keputusan itu kan keputusan besar sekali karena tidak kita tidak berangkat sendiri tetapi nanti satu tahun itu tampaknya tidak boleh membawa keluarga dulu baru tahun kedua baru boleh membawa keluarga nah itu keputusan berat bagi ibu-ibu mungkin karena nanti pendidikan anak kemudian rutinitas suami dan lain-lain nanti menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan terutama nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa tahunan atau bisa bulanan dan setahunan yang kadangkala itu perlu didiskusikan nah terlebih dari sekedar itu itu menurut saya pendidikan di dalam negeri asalkan bisa memilih universitas yang tepat dan juga benar kata Pak Joko tadi menyediakan program sandwich ya pak itu ternyata LPDB juga ini pak tidak mempermasalahkan program sandwich ada beberapa teman kita itu yang S3 di dalam negeri itu mengikuti sandwich di luar negeri seperti ibu Yohana itu kalau tidak salah sandwichnya di Amerika nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada batasan untuk pendidikan sejauh mana teman-teman mau memanfaatkan program pendidikan tersebut sehingga putusan itu kembali lagi kepada alasan personal kalau semua waktu itu saya disuruh milih Pak saya otomatis milihnya PhD ke luar negeri tapi karena waktu karena kemampuan bahasa Inggris yang saya membutuhkan ini membutuhkan adaptasi budaya yang sangat lama apalagi saya mempelajari bahasa jika saya tiba-tiba mempelajari ilmu kependidikan di luar negeri yang notabene sangat kontras dengan keadaan di Indonesia itu membutuhkan waktu yang benar-benar lama dan ada gap keilmuan yang tidak bisa saya penuhi dalam satu tahun dua tahun ada salah satu teman saya teman kami S1 di teknik industri-nya UI S2-nya di Australia S3-nya sekarang di Delft Pak itu sampai sekarang belum selesai loh Pak sekolahnya Pak itu menunjukkan bahwa keilmuan itu tidak menjadi salah satu faktor utama untuk kriteria seorang itu memenuhi standar untuk lulus kualifikasi dokter ada faktor-faktor terutama ini kan kemarin faktor pandemi yang tidak bisa dihindari mungkin ada faktor motivasi diri atau mungkin ada faktor kedekatan dengan promotor ada pemilihan spesifikasi keilmuan seperti yang tadi sudah disesokan Pak Jokowi bahwa itu sudah harus dipersiapkan sejak awal jadi apalagi untuk ibu-ibu itu memang harus sudah mulai dipersiapkan sebelum keberangkatan dan semuanya harus sudah clear karena keputusan sekali lagi keputusan itu bukan hanya keputusan pribadi tapi keputusan keluarga apalagi kalau suama masih muda otomatis kalau di dalam lagi itu kan ada banyak pengeluaran yang tidak bisa tidak bisa dideteksi di awal tiba-tiba keluar ini keluar itu sehingga tiba-tiba habis aja banyak ini juga perlu dipertimbangkan juga jadi tidak semata-mata apa yang kita inginkan apa saja yang menjadi motivasi kita ego kita tetapi memenuhi memenuhi idealisme memenuhi logika berpikir secara jauh garis depan di Indonesia di Indonesia mau lulusan di dalam negeri maupun di luar negeri tidak ada pembeda sama sekali kalau sudah selesai sekolah pengaktifan kembali cuma pakai ijazah bahkan kalau ke luar negeri malah ini ya Pak yang harus penyataraan penyataraan kalau sama di luar negeri apakah tidak bisa networking bisa banget akhlembara sampai sekarang saya masih kerjasama dengan co-promotor saya masih kontak bagus beberapa kali nulis proyek bareng nulis jurnal network itu kita yang ciptakan jangan sampai atmosfer yang membentuk kita tapi kita membentuk atmosfer belajar yang kita inginkan kalau menurut saya seperti itu Pak terima kasih saya nambah sedikit pengalaman pribadi ya keluarga ya mas berkesi mungkin ini bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau mau keluar negeri saya kan not very social person actually jadi saya hidup keluar negeri itu nyaman karena saya orang cuek gak peduli dan mereka kan sangat menjaga privacy I'm not very social person tapi berbeda misalnya dengan istri saya istri saya itu very social person ketika dia pindah ke luar negeri menderita dia karena dia gak bisa punya teman yang apalagi saya tinggal di Amsterdam yang kota sangat metropolis kalau yang tinggal di kota-kota kecil kayak Delft di Belanda yang saya Wageningen kan kayak kampung orang Indonesia bisa saling ketemu disana yang bawa keluarga sementara kalau kita sama orang Belanda kan mereka sangat sangat privacy maksudnya individual sekali dalam artinya mereka baik tapi individual urusan-urusan masing-masing kalau kita bertamu gak janjian di luar itu ditolak kan gak bisa kita lewat rumahnya dokter-dokter saya mampir halal seperti itu gak mungkin dilakukan di Belanda misalnya atau di kebanyakan negara jadi ketika istri saya ikut saya walaupun awal-awalnya insis pengen ikut itu istri saya ikut tahun kedua itu cuma berterahan satu tahun gak kuat milih pulang karena satu punya anak kecil gak punya pembantu pembantu kan gak mungkin disana kalau di luar negeri kan ngapain-ngapain sendiri belanja sendiri gak punya mobil misalnya udah biasa naik mobil disana kita harus naik angkutan umum kemana-mana jalan kaki angkutan umumnya gak bisa nyegat sewaktu-waktu kan harus ke halter harus jalan dulu bahkan saya udah pernah Belanda kan tahu persis seperti apa anak kecil itu kan susah sekali belum kalau misalnya mau masak dan segala macam kangen masakan di Indonesia walaupun Belanda itu relatif sangat-sangat banyak bahan tapi kan gak bisa beli harus masak dan saya bukan tipe orang yang sangat tergantung beda misalnya dengan saya contohkan orang yang gak disini tapi saya contohkan macam Pak Dedang di farmasi itu dia kalau gak sama keluarganya bisa hidup jadi ini kembali lagi udah permasalahan permasalahan personal kalau saya ketika akhir tahun kedua itu saya berunding dengan istri kamu mau disini atau mau pulang kalau kamu mau pulang disini situasinya seperti ini saya rasakan atau mau pulang dia mulai pulang yaudah jadi ya kayak gitu jadi dan juga hati-hati itu sudah sampai pada titik mau mengaruhi performa saya secara kedua hampir hampir karena itu tadi membawa keluarga itu menjadi support atau menjadi beban dalam tanda betik kalau kayak misalnya kasusnya Pak Dedang itu keluarga menjadi support karena memang tipikalnya seperti itu oke kalau bagi saya itu dalam tanda betik itu tadi keluarga yang diberikan masing-masing personal itu pressure sebagai PhD studihan sangat besar pressure adaptasi sosial keluarga di Belanda itu luar biasa besar ketika saya tinggal di Amsterdam yang biaya hidupnya sangat mahal sehingga biaya sosial saya itu enggak pas pas enggak sempat piknik istilah karena enggak ada duitnya gitu itu kan juga penting sekali padahal kan kita butuh rekreasi dan segala macam kenapa harga housing di Amsterdam seperti kita besar itu sangat-sangat mahal untuk keluarga housing keluarga itu yang perlu dipikirkan hal-hal seperti itu walaupun LPDB sudah membedakan tetapi enggak signifikan untuk housing itu yang perlu diperhatikan oke jadi faktor personal ini banyak cabangnya ya Pak ya dan harus betul-betul matang dari berbagai aspek oke berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul hampir pukul 12 sudah waktunya sholat zuhur juga jadi terima kasih banyak Pak Joko dan Pak Mehmet atas sharingnya luar biasa sekali ini mau menyempatkan gitu ya berbincang-bincang dengan teman-teman semoga banyak berkahnya dan manfaat untuk teman-teman semuanya amin mungkin ada penutup satu kalimat dari masing-masing silahkan Pak Joko apa ya yang dapat biasiswa itu bukan yang paling pinter tapi yang paling rajin mencoba oke jadi banyak-banyak mencoba gitu ya Pak jangan sama gagal ya Pak iya harus banyak mau belajar dan mencoba itu ya jadi misalnya tadi saya merasa sudah bisa ternyata gagal itu pelajaran-pelajaran yang penting yang penting kita mau ngambil pelajaran dari situ siap terus kalau misalnya nanti teman-teman mau diskusi silahkan email saya nanti bisa lewat bagas atau langsung ke saya nggak apa-apa siap-siap adalah yang ingin dimintakan feedback proofreading gitu ya Pak boleh sama salah provosor misalnya baik sekali ya so generous nih Pak Joko terima kasih banyak Pak Joko mau ke Pak Mehmet pemungkas nih waduh berarti nggak ada beban sebenarnya kalau sama Pak Joko menyampaikan seperti itu kok saya ini ya tidak terlalu setuju ya karena saya itu kebetulan pinter ya jadi restoratif bukan pilihan gitu loh aku ya pinter tapi orang sombong kok ya ini branding Pak paling nggak biar kita pinter dulu gitu loh Pak itu brandingnya meskipun sebenarnya nggak terlalu pinter tapi teman-teman bagi saya ini keberadaan kita di sini saat ini sudah didesain langsung oleh Tuhan jadi tidak mungkin keliru dimanapun putusannya diselesaikan amanah itu dan patutlah berbangga diri karena itu adalah hal yang paling penting untuk memberi menyirami ego kita masing-masing gitu mas Bekes Pak Joko Pak Tursun kesempatannya bisa bergabung di sini sehat selalu semuanya sehat selalu Pak Mehmet terima kasih banyak Pak Joko dan semua teman-teman saya izin untuk mengakhiri ya sesi ini terima kasih banyak sehat selalu semoga sukses di acara sesi-sesi berikutnya saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Assalamualaikum 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 Pak Joko sampai ketemu lagi ya Pak Joko sampai ketemu lagi ya Pak oke siap Assalamualaikum Assalamualaikum